assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat dimanapun berada Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya kena berikan tutorial yaitu bagaimana cara membuat Microsoft Word ya dalam otomatis pengaturan jadi misalkan kalian membuat apa ya misalnya makalah ya atau skripsi gimana disitu fontnya itu timis penyuluman ukurannya 12 dan ukuran kertasnya yaitu f4 atau A4 nanti disitu kita bisa mengatur langsung dengan otomatis jadi ketika membuka lembaran baru maka tidak kita tidak perlu mengatur lagi ukur-ukurannya fontnya dan kertasnya secara otomatis kalau saja bagaimana cara membuatnya simak tutorial berikut ini ke yang pertama ini ini sudah masuk ya pada apa Hai jendela kerja Microsoft Word ya di sini saya contohkan ya biasanya umum standar makal atau skripsi itu fontnya itu timmes nyuroman ya kalau belum ketemu silakan ketik aja dan kata-kata kunci timmes langsung otomatis keluar ya ini di sini menu home ya kemudian ukurannya itu 12 ukurannya 12 ya kemudian untuk pengaturan kertas itu di backload ya di sini ya eh di sini maksudnya Nah kalau A4 ini langsung klik A4 saja ya abad ya kemudian kita buat pengaturan ini font dan ukuran teksnya dengan otomatis ya caranya klik ini lihat ini ada panah kebawah pada kanan bawah ya klik saja kemudian langsung kita klik ini set of nah klik ini dan klik bawah ini dan klik Oke kemudian untuk mengetes kecapu kita buka lembaran baru klik baru klik ini kalau ini belum muncul silakan klik ini ini kan banyak pilihan ya biasanya yang belum muncul misalkan ikan media biasa kalau yang baru ini belum ada ya Nah cara memunculkan ini klik ini new ini untuk lembar baru dan printer dan ini ya kita tes saja buka lembaran baru apakah kalau sudah otomatis kita klik Hai nah ini sudah sudah eh otomatis ya jadi terlalu cepet ya saya cepat contoh saya contohkan ini saya kasih teks turun untuk membedakan yang baru kita buka lembaran baru satu satu dua tiga nah ini langsung lembaran baru dan ini langsung otomatis fontnya itu timers new Roman dan ukurnya 12 dan backloadnya untuk kertas ini ya ini yang belum di otomatiskan ya karena karena yang titik yang kita buat otomatis ini baru yang eh apa ini Oh font dan ukurannya kita keluarkan kita fokus ke ini lagi kita ke backload kita buat otomatis misalkan ke empat ya kita otomatis kertas disini membuat otomatis empat ya kita klik ini nah disini kita pilih eh ini paper ya ini langsung beli ke empat Hai dan klik save after full ya Hai Raja yes nah maka otomatis kertas ini menjadi ukuran A4 ketika kita membuka halaman baru maka otomatis ini pun menjadi ambat kita pilih backlog berpilih Hai nah otomatis langsung A4 jadi tidak reprobot mengatur lagi kalau misalkan kalian membuat untuk proposal biasanya itu kurangnya itu ini sama-sama ukurannya ini f4 ya caranya kita pilih pilih di menu backload pilih ini yang disini kemudian kelihatan kita pilih ke paper ya di sini begitu dan ini tetap saja 21 dan kita disini ganti 33 cm klik oke nah matis nanti disini bukan empat lagi tapi tapi custom season ini untuk ukuran maka f4 bukan empat bedakan ya begitu paling cuma itu yang untuk otomatis ya secara otomatis muda untuk jarak ya silahkan kalian disini untuk cara otomatis bisa sama misalkan kalian mau membuat jarak antara teks bawah blok dulu dan kita pilih ini ini cara teks ya Hai silahkan dikombinasikan atau disesuaikan kebutuhan kalian misalkan untuk saya ingin membuat otomatis jaraknya itu 1,15 ya ya klik saja ya kemudian setelah disesuaikan kita klik ini ini ya kemudian klik ini save atau full ya klik dan kemudian klik al ya maka otomatis ukurannya menjadi 1,5 kita buka lembaran baru kita coba lihat nah ini tetap 1,15 maksudnya ya jadi kayak gitu jadi dengan menggunakan aturan seperti ini maka kita tidak manual lagi mengurusi ponnya terus mengurusi manual ukurannya dan sebagainya mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih jika berkenan silahkan subscribe insyaallah kita bertemu di tutorial berikutnya Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati